Bersama kita kembali di ngopi darah Di ngopi darah, sekarang kita ada di meja piliar bersama calon pengantin Nah kita kan temen-temen ngopi kan pasti udah bosen ya kalau dengan jawabannya jedar Nah ini sekarang aku pengen nanya sama Carl Carl, sudah berapa persen persiapan resep si pernikahan yang di sini? Kayaknya 40%, 1000% Maaf ya beda nih soalnya, itu yang kemarin resep si pernikahan masih apa sih? Kok bisa 5% dia 40%? Masih udah yang siap Kayaknya dia gak pernah ikutan, kalau grup WhatsApp gak pernah ikutan kali Coba aku tanya lagi ya, itu 40% berarti tempat udah ada? Belum Itu sama centring, terus udah gitu untuk bajunya kamu udah ada? Bajunya belum Centring juga Oke, catering udah ada? Belum Tapi kita ada berapa pilihan? Tapi yang udah ada apa aja? Yang udah siap? Lokasi Bandung dan Bali Itu bukan Itu hampir setengah Komplit Kan kalau kita udah tau tempatnya, ya udah itu halfway there Enggak Kalau lo udah tau venue nya halfway there Ini baru kotak deh Ya kan nih? Emang gimana sih? Sama Sebenernya 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 Ocon Oke Sekarang pembagian untuk menyiapin pernikahan Gimana? Kamu mikirin apa? Dia mikirin apa? Apa gak ada yang mau mikir? Aku gak mau mikirin Pokoknya kalau pernikahan tuh lebih banyak ke aku sih Kalau Richard tuh cuma nang tweet Kamu yakin gak sih? Total undangan Lokasi Sama Kamu yakin gak mau serahin ke dia? Dia baru si Irvin Fireworks loh Emang iya? Iya Tuh Kai, kamu gak tau udah ada keluar Kamu bilang harus ngomong sama banjar dulu Ngomong sama banjar, izin banjar Jangan harus izin, lokasinya aja kita gak tau kok izin sama banjar mana Mungkin mereka kasih, kamu bilang itu tergantung lokasinya aja Jadi kemungkinan gak bisa Sumpah ini masalah perkara Fireworks aja yang lakinya gue udah tau disini Oke Kalau Richard, tapi untuk kayak misalkan suasana di weddingnya itu udah tau ya maunya apa? Enggak Tapi aku kasih ke Jessica Soalnya aku gak mau mikir Oke Jessica udah tau ya maunya apa? Aku udah tau aku maunya outdoor Terus kayak ada bunga-bunganya Terus kayak ada fireworksnya pas jadi dari sore ke malam Kalau yang ada di Bandung itu dari pagi ke sore Oke berarti tapi ada dua, berarti satu ada di Bandung terus baru di Bali Iya jadi kalau di Bandung itu nanti kayak ada siramannya Terus kayak ada tepainya Terus kayak ada resepsinya Semua pokoknya yang kayak tradisionalnya ada di Bandung Di Bandung Tinggal pesa-pesanya Ya di Bali tinggal pesa-pesanya Nah di Bali ada ceremony Wedding sama after party Ada wedding vownya Wedding vow ada Di mana tuh? Dari kamu Masa wedding vow dari gue yang bikin waktunya gila Ada dong Yang sekarang bikin sendiri dong Iya kalau sekarang bikin sendiri Iya gak mungkin dong dari aku lagi Jadi jatohnya aku ada di dalam tengah Jadinya ocong Jadi kan ocong ya Oke terus udah gitu kalau misalkan tadi kan kita ngomongin tentang apartemen itu pake fengshui Nah ini untuk pernikahan kamu kira-kira mau pake gitu juga gak? Iya jadi kan tadi kita udah ngobrol tuh kalau baku Richard cocoknya warna batak Kalau aku lebih ke putih Jadi kamu pokoknya akan ngikutin itu? Iya Why not? Kenapa kacang? Soalnya udah dapet juga info Why not kenapa kacang? Itu why not Baru temu langsung percaya Baru temu langsung percaya Aku emang anaknya gampang di bandung Emang gampang di aset kan? Tapi kalau fengshui mbak jadi tau sendiri kan liat-liat dari tangan lahir ya Karena enggak Karena kamu warna batak itu udah sesuai dengan keinginannya dia Jadinya itu menguatkan dia untuk tukar warna batak Iya tapi aku juga menang tadi kan kasur disana deket jendela Kasur kamu yang menang Selama mempersiapkan pernikahan Ada yang berubah dari jendela gak? Ada gak sih ribut-ribut kecil gitu? Enggak terlalu Enggak terlalu? Kalau... Enggak, enggak terlalu cuman aku harus baca whatsapp deh Soalnya dia tau aku gak baca whatsapp Kamu jarang baca apa? Enggak, grup weoh Tapi Richard tuh gak pernah centang-centang Dia tuh centang yang satu dulu gak pernah dibaca Gak pernah dibaca sama dia Iya Kalau aku tuh ribet banget Pertanyaan aku banyak Tapi dia gak baca gak liat Oke Mungkin Richard juga Tapi kadang-kadang ya Kalau misalkan aku boleh kasih masukan Kalau untuk menyiapkan pernikahan Lebih baik satu orang lebih... Lebih bodoh amat Iya Ini contoh dari Bayem Wong Kan Bayem Wong pola Dan mereka bilang Bayem gak ikut campur sama sekali Jadi ya Pas mereka ngomong gitu Ya udah aku juga deh Iya Karena kadang-kadang kalau misalkan dua-duanya kucampur pasti ribut deh Oke Kalau aku biar aku ikut campur dan girl squad aja Oh Gak aku juga Iya Bukan youtube doang aku ikut ikutan pernikahan Aku juga ikut ikutan Aku malu ada yang ambil gitu Ada yang kerjaan mulu Ada kerjaan Pokoknya ada lagi tugasnya Tugasnya ada lagi Oke Iya kamu sebagai best friend aku Apa yang kamu pengen berikan di pernikahan pesan apa? Kan kamu menikah udah 10 tahun ya? Iya hampir Apa namanya Kamu harus Pokoknya kalau misalkan menikah itu Siapapun laki-lakinya gak mungkin ada yang sempurna Iya Jadi kalau gak mungkin ada yang sempurna Jadi pasti ada kejelekannya Pasti ada kejelekannya Jadi pada saat ketemu kejelekannya Jangan kamu fokus di kejelekan itu Tapi kamu harus inget kebaikan-kebaikan dia Jadi jangan dikit-dikit di Pokoknya masalah besar Masalah besar itu Kamu kecilin Kecilin gak adain Masalah kecil dihilangin Jadi perkara masalah berdebat yang masalah kecil-kecil lebih baik di lupain Iya Pokoknya tiap kali berat kita harus inget yang Ya udah pokoknya aku berharap mudah-mudahan pernikahan kamu Aamiin Semuanya jalannya lurus Semuanya jalannya dimudahin Aamiin Jadi gak ada masalah-masalah yang besar masalah khusus Amin Oke Terima kasih buat temen ngopi Doain juga buat mereka berdua Yeah Doain ya temen ngopi Pokoknya yang penting pernikahannya lancar Tapi yang lebih lancar lagi adalah kehidupan sebenarnya Kecilin setelah pesta itu Gitu Oke Terima kasih Saksikan terus wabidara setiap hari Sabtu dan Minggu jam 10 pagi Hanya di Trust TV Thank you for watching Bye Bye Thank you so much Thank you so much Bye 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 Terima kasih sudah menonton!